Saat ini saya berada di Mayo Clinics Rochester, Amerika Serikat. Rochester adalah kota kecil terletak di negara bagian Minnesota, di mana rumah sakit Mayo berada. Hingga saat ini saya masih mendengar keingin tahuan saudara-saudara saya, masyarakat Indonesia atas kondisi kesehatan, karena semua tahu bahwa saya tengah menjalani pengobatan di Mayo Clinics Amerika Serikat atas penyakit kanker prostat yang saya derita. Dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa Allah, subhanahu wa ta'ala, serta doa dari saudara-saudara masyarakat Indonesia, Alhamdulillah, saya telah menjalani tindakan medis, operasi besar, major operations, untuk mengangkat prostat saya yang di dalamnya ada sel-sel kanker. Operasi pengangkatan prostat yang saya alami telah berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan ekspektasi, baik tim dokter Indonesia, maupun tim dokter Mayo Clinics, dan tentunya harapan saya sendiri. Saat ini, pasca tindakan medis ini, pasca major surgery, saya masih melakukan pemulihan atau recovery setelah operasi besar itu, yang saya lakukan di Rochester. Hari ini saya juga melakukan kontrol. Jauh ini, pasca tindakan yang dilaksanakan 11 hari yang lalu, tim dokter menyimpulkan bahwa apa yang saya alami ini sesuai dengan perkiraan bagi siapapun yang menjalani operasi pengangkatan kanker prostat yang didelitanya. Operasi besar yang saya jalani ini tentu memiliki sejumlah risiko, saya tahu, dan pada usia saya yang ke-72 tahun ini, risiko itu bertambah besar. Namun, saya sedang mengambil keputusan dan setelah berkonsultasi tentunya dengan tim dokter Indonesia, utamanya tim dokter kepresidenan yang merawat kesehatan presiden, wakil presiden, serta mantan-mantan presiden dan wakil presiden, bahwa tindakan operasi inilah yang menurut saya, untuk kondisi saya, paling tepat. Pihak Mayo Clinic juga berpendapat demikian, setelah melihat hasil patologi kanker yang ada dalam tubuh saya, maka pilihan ini sudah tepat dan benar. Mereka juga memiliki optimisme, bahwa pada saatnya apa yang saya alami ini bisa diatasi dan bisa kembali normal. Tentu ini semua akan terjadi dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan teknologi, metodologi, keterampilan tim dokter di Mayo Clinic, yang sebelumnya juga ditangani oleh tim dokter Indonesia. Saya akan patuh untuk menjalankan apa-apa yang perlu saya lakukan sebagai pasien pasca operasi di Mayo Clinic ini. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, dan ini juga kesempatan yang baik, karena pertama kali saya menyapa, saudara-saudara saya rakyat Indonesia, setelah hampir tiga minggu saya berada di Rochester ini, saya ingin mencapai ucapan terima kasih dengan rasa syukur dan rasa haru semua doa yang disampaikan kepada saya, memohon pertolongan Allah agar pengobatan saya berlangsung dengan baik. Baik itu disampaikan melalui telpon, melalui media sosial, acara-acara doa bersama, termasuk yang berkunjung atau mengunjungi saya di Rochester, Amerika Serikat. Saya sangat berterima kasih dan mendoakan saudara-saudara kami juga yang mendoakan saya agar selalu mendapatkan lindungan dari Allah, kesehatan lahir dan batin, dan terbebas dari penyakit kanker yang sama-sama kita cemaskan. Secara khusus saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin atas kepedulian, perhatian, dan bantuannya untuk kelancaran pengobatan saya di Amerika Serikat ini. Demikian juga saudara-saudara kami yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya juga mengaturkan terima kasih kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia ke-5, atas perhatian, kepedulian, dan doa baik beliau terhadap apa yang saya alami sekarang ini. Juga kepada Bapak Yusuf Kala, Bapak Budiono, atas juga doanya yang disampaikan kepada saya dan keluarga. Juga sahabat saya, Perdana Menteri Singapura, Rishen Lung, dan Menteri Luar Negeri Singapura, Fibyan Pak Alakrisnani, yang juga mengirimkan surat doa atas kesembuhan saya dalam pengobatan di Mayok Rini sini. Itu tentu sangat saya syukuri semua doa dari para sahabat semuanya. Beberapa saat mendatang, saya masih akan berada di Rochester, untuk kelanjutan recovery, dan insya Allah nanti pada saatnya segera kembali ke tanah air. Dan untuk diketahui juga bahwa dalam proses tindakan beberapa saat yang lalu, ada dua dokter Indonesia yang mendampingi. Satu, Profesor Rayleigh Umbas, yang kedua Dr. Robertus Revet Prasetya, yang sangat membantu saya dalam pengobatan di Mayok Rini sini. Tentu tim dokter kepresidenan, di bawah pimpinan Letnan Jenderal, Budi Sulistia, dan tentu jajaran TDK, yang juga terus-menerus merawat, membantu, termasuk komunikasi dengan Mayok Rini, juga Profesor Munawar, ahli cantung kita, yang juga berkomunikasi dengan koleganya untuk pelancaran pengobatan saya ini. Itulah yang ingin saya sampaikan pada hari ini, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para sahabat yang ikut mendoakan kesembuhan saya. Terima kasih, sampai jumpa di tanah air. Terima kasih.